Ya berjumpa lagi ya dengan Mas Budi CB Sobodewe ya kali ini lagi ketemu ya ketemu Mercedes Ben Mercedes Ben kabin merah ya kabin merah merona ya NK917 yang pernah dirilis di tahun 1989-1993 tampak bagian depan masih komplit ya ada handgrillnya tepongan kanan-kirinya ya ada logo Mercedes-nya ya logo Mercedes-nya sama pulisannya Mercedes-Benz untuk lampu depan ya worklamp depan tuh masih original ada lampu variasinya di bawah ya Nah ini tulisannya Mercedes-Benz yang di gat depan ya di gat depan biasanya ini standarnya di atas lampu bagian belakang untuk lampunya masih original bawaannya Nah ini untuk lampu-lampu variasi ya lampu kaput variasinya lampu kanan-kirnya masih bawaan original NK917 untuk logonya Mercy ya yang di atas juga ada-ada diganti stiker Nah ini kita lihat untuk Excel satunya ya untuk hasil satu ada wilboknya punya-nya Volvo atau skannya ya yang terinstall di rim di rim atau di belek nomor satu ya nomor Excel nomor satu untuk tangki filmnya juga masih standar ya tabung panjang di atas depan tanki film itu ada jack kabin ya jack hidrolis kabin untuk mengecek kabinnya yang ada di bela lah Jawa Tengah ya terus untuk di atas kabin di install laksun ya laksun yang robot panjang ya ada mirrornya juga banyak variasinya ya Nah ini wilbok rim variasinya Scania atau Volvo kita lihat untuk atas semak engine-nya jack kabin itu ada shock asobor kabin untuk tabung air trainer masih ada di depan ya di bawah kabin depan nah itu untuk pipanya ya terus ada tubuh charger-nya ya masih kelihatan nah ini untuk komponen engine-nya ya untuk engine-nya menggunakan tipe engine OM366 ya 366 ayah merci 917 Prima nah itu untuk filter air 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 terus ada relif valve ya relif valve sama tabung anginnya tabung angin kompresornya ada tiga terus itu di atas tabung angin itu ada tempat baterai tempat baterainya 2 bisnis baterai dengan 2 kapasitas 12 volt 120 ampere ini ada di bagian sisi kiri ya Nah itu kita lihat untuk komponen diferensial ya diferensial itu ada output Hai sahabat dari input transmisi menuju outputnya transmisi menuju inputnya diferensial ya terus ada campur putihnya ada dua campur putih di atas diferensial yang berbicu untuk break sistem pada XL2 XL2 truk ini mempunyai sistem penggerak 4x2 ya 4x2 Nah kita lihat untuk diferensialnya nah kompor diferensial ada rembesan orli ya ada rembesan olinya nanti kita bisa bedakan ya perbedaan antara NG-917 dan OM-1518 apa perbedaannya untuk lampu belakangnya ya ada dua lampu varian ya yang atas itu punya nya Scania Def atau Volvo ya Terus yang bawah itu punya nya Isuzu dia ada empat lampu ya tapi enggak asli punya nya Mercedar dan lampunya masih menawan nah ini benar-benar volvo ya volvo terpaskannya itu sama terus yang bawah itu punya nya Isuzu itu yang bawah itu lampunya punya yang Isuzu dikasih variasi bracket bikinan ya untuk bracket lampunya kanan kiri masih standar bawaannya NG-917 ya Mercedes-Benz tampak dari depan masih boys ya pokoknya ya walaupun tahun tua tapi masih menawan ya untuk wipernya ya ada variasi Mercedes-Benz juga untuk divariasi dengan kaca filmnya untuk mirrornya atau spionnya masih original dan lampu di atas kabin juga masih ada ya lampu kota yang di atas kabinnya itu Mercedes-Benz NG-917 Mercedes Prima ketemu aksor ya aksor tak ya menawan ya generasi penerusnya Mercedes-Benz dan ini ketemu Mercedes-Benz NG-917 ya Mercedes-Benz NG-917 ya Mercedes-Benz NG-917 Prima sama OM-1518 ya yang pernah dirilis tahun tahun 95-96 ya dari Benz NG-917 ya untuk engine OM-1518 ya diincar dengan menggunakan engine OM-366 yang berkapasitas yang berkapasitas 5958 CC ya yang mempunyai tenaga 180 HP per 2600 RPM ya dan torsi sebesar 590 Newton meter sampai 1600 RPM guys untuk seri engine nya ya OM-1518 sama NG-917 Prima sama ya dengan menggunakan OM-366A ya untuk perbedaannya hanya di spring belakang ya di spring belakang dia agak pendek kita lihat untuk komponen engine ya komponen engine nya hampir sama ya catnya hijau tua nah itu fuel filternya ya fuel filter terus ada FAP ya fuel injeksi pump ya atau framing pump kalau bahasa bengkelnya bilang terus itu ada shock absorber kabinnya untuk engine nya masih berwarna hijau tua bawaannya dari Mercedes-Benz untuk tanki fuel nya ya kotak ya dia beda sama NG-917 Prima ya ya tingginya kotak dia tingginya punya fuel seperti punyanya OM-1521 ya dia menggunakan engine 6 serintir vertikal ya 6 serintir vertikal ya 6 serintir vertikal inland dan itu komponen atas menaya diferensial ada chamber break sistemnya break sistemnya hampir sama ya yang banyaknya NG-917 itu propiler subnya ya dari outputnya transmisi menuju ke diferensial untuk tayernya ya tayernya diinstal ukuran 1000 ring 20 ya dikasih variasi di rim tirenya ya ada nah pada hasilnya nah itu untuk springnya ya springnya dia 15 18 aja agak pendek daripada kalau NG-917 dia panjang itu untuk cover diferensialnya dia kering dia tanpa ada bocoran atau rempesan oli nah itu springnya bagian belakang kita lihat bagian belakangnya lampu bagian belakang diinstal lampunya punyanya punyanya Isuzu untuk bracket lampu belakang ya di sudah diganti dan dirubah divariasi dengan karet konfair karet konfair nah untuk lampu belakangnya ya sudah ruban ini truk ini dulunya truk bekas bekas gandengan ini kayaknya ini masih ada log rock ranger nya yang di bagian belakang untuk veselnya ya vesel bak buka sampingnya bak buka samping dia untuk mempermudah bongkar muatannya Nah itu ada tempat toolbox ya tempat toolbox atau untuk perlengkapan talinya si perlengkapan dan truk ya Nah ini untuk tabung air kompresor ya tabung air kompresor ada dua ya dia terpisah ya kalau NG-917 dia atasnya baru baterai nah ini kalau om 1518 dia terpisah ya tabung air kompresor nya baru depannya ada tempat baterai ya dia terpisah baterai nya menggunakan 12 volt 120 ampere terus ini ada depannya ada filter air dryer ya filter air dryer untuk filter break sistemnya ya terus ada piping piping atau host yang menuju ke break system dan menuju ke rally valve ya balak depannya dikasih wheel blocknya punya nya volvo atau punya nyata punya skamnya ya ya lebih maco kalau ada pelerana itu di belakang kabin ada tabung air cleaner ya tabung air cleaner sudah dipindah di belakang sudah nggak di bawah kabin sudah dipindah di belakang mungkin untuk aktifasi karena ada rob atau banjir ya dia lebih aman kalau di belakang kabin nah bagian depannya juga menawan ya bagian depannya juga menawan truk om 1518 ya Mercedes Benz Hai ketemu Mitsubishi FM 516 saya ronton bahku pra dan ini juga ketemu bahku raya eva 16 saya gandingan menawan ya bagian depannya masih menawan namanya bulat empat ya truk masih truk Mitsubishi FM 516 Hai ketemu sang jatuh lagi ya FM 516 saya bahku pra dan ada bersubishi ada Mercy Aksor 4928 ya PT Sibah Surya yang menawan ya temiknya dia video yang tak kuat ya semoga bisa bermanfaat ya bagi Bukmania ya salam ya dari Mas FTCP Sobo Dewi Terima kasih